Alhamdulillah Sering banget ditanyain sama anak-anak juga nih ya Di rumah ya Kalau Ramadan saya tanya di belenggu Apakah setelah Ramadan berarti Udah gak di belenggu lagi Udah bebas lagi gangguin manusia Tuh anak kecil sering nanya kayak gitu Masa anak kecil sih? Iya aku masih sih Penasaran sih Tapi bener loh penasaran Kalau fast nanya gitu paling Mas Orangnya jawabnya Gak bisa Deddy juga nanya gitu Iya bener Sama Deddy juga nanya Kalau itu sekarang Deddy nanya sama Ustaz siapa Jawabannya seperti apa nih Ustaz siapa Baik Bismillahirrahmanirrahim Tapi guruku Fakih ayah Serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma inna ka'afum karim Tuhibbul affa fa'afu anna ya karim Subhanallah Nanti malam kita sudah masuk ke malam ke-12 Subhanallah Dan 10 hari pertama Ramadan 10 malam pertama Ramadan Telah kita lewati Jikalau kita belum merasakan nikmatnya ibadah Setelah kita melewati 10 malam Ramadan Maka perbaikilah ibadah kita Di sisa-sisa Ramadan ini Jikalau kita belum membenci perbuatan maksiat Di 10 Ramadan yang kita lewati Maka perbaikilah ibadah kita Kalau kita sudah memperbaiki ibadah kita Kalau kita sudah merasakan nikmatnya ibadah Ramadan Insyaallah Yang pertama kita akan membenci perbuatan dosa Kita akan membenci perbuatan maksiat Apa pengaruhnya? Karena setelah Ramadan Setan itu kembali dilepaskan dari belengguh Maka diri kita sendirilah yang akan mengendalikannya Setan sudah berjanji dalam Al-Quran Tuhan panjangkan umurku sampai hari kiamat Tuhan izinkan aku menyesatkan mereka Sebagaimana engkau telah memfonis aku akan di neraka selama-lamanya Aku pengen cari teman Dan aku ingin menjadikan manusia tersesat dari jalanmu yang lurus Akan ku datangi mereka dari depan Dan dari belakang Dan dari kanan Dan dari kiri mereka Maka syaitan akan mengganggu manusia Subhanallah Sepanjang hayatnya Sepanjang usia dunia ini Iblis syaitan tentaranya Akan senantiasa mengganggu manusia Di luar bulan suci Ramadan Mereka akan dilepaskan kembali Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menggoda manusia Namun Bulan Ramadan ini adalah bulan latihan kita Subhanallah Jikalau ada orang yang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan Maka itulah adalah deril dia Deril dirinya Kenapa? Karena syaitan sedang dibelenggu Berarti yang berbuat maksiat bukan lagi syaitan yang menggodanya Tapi dirinya sendiri Yaitu nafsunya sendiri Kalau ada yang masih berbuat maksiat Maka Ramadan mengajarkan kita Bahwasannya musuh terbesar kita Bukan syaitan Tapi musuh terbesar kita Adalah nafsu kita sendiri Kenapa? Syaitannya sedang dibelenggu Ini orang masih maksiat Berarti musuhnya bukan lagi syaitan Musuhnya adalah dirinya sendiri Di akhir-akhir bulan Ramadan ini Di sisa-sisa bulan suci Ramadan ini Mari menikmati ibadah Lalu kita merasakan ketika nikmat ibadah sudah kita rasakan Insya Allah kita akan membenci perbuatan maksiat Keluar dari bulan suci Ramadan Syaitan menggoda sudah tidak ada rasanya Kenapa? Karena dirinya sudah membenci maksiat Dirinya sudah membenci keburukan Dia sudah tidak tertarik lagi dengan keburukan Maka godaan syaitan pun tidak akan bisa masuk ke dalam dirinya lagi Allahu ta'ala Berarti kalau aku gak sholat Aku bukan syaitan ya? Bukan lagi Kata syaitan ngapain? Bukan saya dong Kalau aku gak puasnya itu berarti aku gitu ya? Iya dong Oh harwan nafsu kita ya Harwan nafsu Musuh terbesar Terima kasih Ustaz Syaitan Untuk penjelasannya Lanjut lagi Ujaman Anda di rumah bahas mengenai syaitan Tadi aku sempat nanya sama Ustaz Molana Syaitan itu dari pengganggu sama apa Ustaz Molana? Penggoda dan pengganggu Nah makanya aku tanya nih Soalnya ada pertanyaan ini Ada yang bilang katanya Pernah ngeliat juga orangnya kesurupan di bulan Ramadan Itu dia itu Ini suara apa? Suara suai dong Akhirnya suara itu Nah kalau kesurupan gitu Pak Kiai Tadi suara kuda ya Oh tadi suara kuda? Suara suara Ustaz Molana juga Nah kalau kesurupan itu termasuk apa? Godaan syaitan juga yang mengganggu kah? Atau apa? Dan aku juga pengen tau nih jenis-jenis Godaan syaitan lagi di bulan Ramadan Pak Kiai Sudaraku yang dirahmati Allah Pemirsa Indonesia Dan hari ini kita berbicara tentang kesurupan Jangan salahkan Ramadannya Ramadan itu bulan suci Bulan kawacandra di muka Bulan peleber dosa Salah dirimu Kalau kamu berbuat baik Kebaikan itu kan kembali ke dirimu Kalau buruk kembali ke dirimu juga Mungkin kalau kesurupan itu Sedang depresi Mungkin sedang stres Dan setan bisa juga masuk ke bawah sadar Sedang nervous breakdown Sedang jatuh-jatuhnya Makanya gak ada putus asa Walate asu mirrawhilah Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Dan kita punya solusi kok Untuk membentengi hati Dan otak pikiran di bawah sadar itu Tentunya kembali Kembali kepada Allah Kembali kepada Allah Makanya Nabi menerangkan Dalam sebuah statementnya adalah Nawiru buyutakum bisolah Terangilah rumahmu Maksudnya adalah rumah hatimu juga Rumah tanggamu Rumah negara Indonesia Maaf ya Terangilah rumahmu dengan sholat Dan juga dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran Nah setan bisa juga masuk melalui Melalui fisik Tadi Kemulana mengatakan bahwa Melalui darah Mungkin dia bisa berbentuk apa Yang dikatakan Sorry Karena darah itu terbuat Blood is life Darah itu sumber kehidupan manusia We are what we eat Apa yang kita makan Itulah darah kita Iya Kemulana Darah kita itu ya Apa yang kita makan Nah saudaraku Untuk mengantisipasi Berbagai macam kesulitan Tadi mungkin setan datang juga Bisa melalui fisik manusia Kemudian yang kedua adalah Pesikis manusia Kejiwaan Mungkin di hati Mungkin di pikiran Mungkin segala aktivitas Dan yang ketiga Setan itu bisa masuk Melalui mimpi Mimpi Nah semua itu dijawab Dengan Ketahuilah Bahwa dengan ingat kepada Allah Itu dapat tenangkan hati Kita berzikir Masya Allah Kita baca rati Di rumah Dan di hati kita Lafaz kita Masya Allah Kan ada tuh Itu luar biasa Bacaan-bacaan Al-Quran Kalau benteng hati Sudah iman takwa kepada Allah Percaya Jauh Daripada godaan Setan yang terkutuk Memang setan Kurang ajar juga ya Kata setan Setan lagi Setan lagi Padahal hati Padahal hati manusia itu Perlu dijaga Dengan apa? Dengan tadi Come back to Allah Kita sholat Kita baca Al-Quran Dan saya yakin Kalau kita semua membaca Statement ayat-ayat Allah Dan kita sholat Percaya deh Setan itu takut Dan jauh Dari manusia yang beriman Kepada Allah Wa abudulloha Wala tusyikubihi syai'ah Wa bidu walidaini Eh sana Sukses berkah selalu Baik Masya Allah Berarti balik Ke diri kita deh Benar Hati kita Sikis kita Bahkan sampai apa yang kita makan Ternyata memperlalui semua Mimpi Mimpi Aduh Hidup ini harus Betul-betul positive thinking Positive thinking Come back to Allah Kata-kata Pak Ghiai Terima kasih ya Cakep Aduh Tapi Aku masih pusing Masih belum terlalu ngerti juga Harus istri komahnya gimana lagi Gitu Mungkin aku bisa dikasih tau Come back to Allah Gitu Cuma biar godan-godan itu Gak nempel lagi terus ke aku Apalagi yang harus aku lakuin Gitu Ada empat Apa empat Ada empat Aku mau tau dong empat itu apa Mau Kita pagi-pagi ya Ke penjamaah Silahkan Teknik sped Tidak tergoda Supaya bisa istiqamah Ada apa Ijin Pak Ghiai Bismillahirrahmanirrahim Buat semua nih Jamaah yang lagi nonton Tenang Ustaz gimana nih Allah Susah banget Aduh digodakan Sebagainya Ada empat Yang harus dilakukan Yang pertama Zikrullah Berzikir kepada Allah Jadi dawamkan Adanya zikir Lama-lama jadi wirid Zikir itu Zikir itu ingat Allah Wirid itu kegiatan Amalia Perbuatan Amalan Ibadah Yang Rutin Dilakukan Jadi Berzikir itu Luar biasa Luar biasa Dengan mengingat Allah Insya Allah Setan tidak bisa menggoda Gangguan-gangguan Apapun aman Karena Dengan zikir Allah Tadi sudah dijelaskan Pak Yai Menjadi Hati jadi tenang Hati jadi tenang Kemudian yang kedua Menjauhi maksiat Menjauhi maksiat Dari sini Sebenarnya Kalau kita mau sampaikan Jangan berada Di tempat maksiat Jangan berada Di tempat maksiat Ke orang-orang Yang bermaksiat Jangan Takutnya nanti Azab Allah turun Anda disana Dan ingat Jangan berteman Orang yang bermaksiat Anda tidak melakukannya Tapi makan Dari hasil perbuatannya Aku tidak mencuri Tapi kalau bersama Dengan orang mencuri Maka Minimal Engkau makan Hasil curiannya Hati-hati loh Hati-hati Ketika azab Allah turun Bisa jadi Anda juga kena Aku tidak berdosa Aku tidak melakukan dosa Tapi kamu berada Di tempat maksiat Kebayang gak Kalau nyawa kita dicahut Orang tidak mau Tidak peduli Kamu orang biak Atau tidak Yang penting Kalau ada disitu Hati-hati Ini harus dicampkan Mohon maaf Jadi yang pertama Zikrullah Yang kedua Jauhi maksiat Kemudian yang ketiga Apa yang ketiga Ini Godaan setan itu dihilangkan Makanya Kenali setan Kenali setan Al-Walhan Yang menggoda ketika kita beruduk Nama-namanya Ketika kita beruduk Di kamar mandi Ada setan Makanya Semua ada doanya Kemudian sebelum beruduk Kita baca doa dulu Baru beruduk Karena ada Membisikkan Yang kedua Al-Hansab Setan yang menggoda Ketika kita sholat Makanya sebelum sholat Baca dulu Yang ketiga Salambur Setan yang menggoda Ketika kita berada di pasar Atau di tempat kegiatan kerja kita Ada lagi setan Dasin Ketika kita makan Ada setan disitu Makanya hati-hati nih Menjelang buka puasa Jangan Lapar mata Diam Tenang aja dulu Batalin aja Dengan yang manis-manis Yang penting Lihat saya gitu ya Yang penting setia Manis-manis dulu Baru salat maghrib Barulah makan sebuasnya Apalagi Mohon maaf Karena waktu Masih banyak setan Wasnan setan yang menggoda Ketika kita tidur Masuk dalam mimpi kita Ada to'aba ketika Ditimpa ujian Ada ahwat Semua orang yang punya pasangan Ada setannya itu Coba lihat usah sam Dua kali ramadhan aman Karena sudah ada jihan Oh iya Benar kalau enggak Enggak tahu lah Kemudian yang keempat Yang keempat Kendalikan diri kita Lewat ibadah puasa Masya Allah Jadi dengan berpuasa itu Sebenarnya aman kita Aman Maka dengan berpuasa Mudah-mudahan ini Setelah ramadhan Pindahkan puasa kita Di bulan sawal Ada puasa sawal Pindahkan ada puasa Sending kamis Ada ayamul bid Ada puasa daud Jangan berhenti Disitu aja gitu ya Tarawinya Tapi guru-guru ku Terima kasih ya Aku sudah mulai ngerti Sekarang gitu Tapi jamaah Masya ada mau nanya Enggak apa-apa ya Kalau misalnya dijawab ya Iya dong Enggak apa-apa ya Kalau gitu aku bacain lagi nih Pertanyaan dari jamaah nih Tapi aku sambungin dulu nih Media sosial kita Kita ke TV jamaah Bismillahirrohmanirrohim Wah Masya Allah Ulah setan saat ramadhan nih Ih makin banyak yang nanya Masya Allah Nah ada dari Isa Isiyah Dua satu ya jamaah ya Assalamualaikum Mau tanya nih Ustadz Ustazah Ada yang bilang Kalau baca surat yasin Buat wanita itu Sampai salamun Kaulamirrohim Katanya kalau diterusin Takutnya ada gangguan-gangguan Dari makhluk gaib Aku baru denger pernyataan itu Jadi aku selalu baca Sampai akhir Apakah benar Ustadz Wah ini Ustadz Saya mojib Jawab melalui tausiyah nih Ustadz Oh gitu Iya Tapi guru ku Silahkan Ustadz Masoni serta guru-guru kami Yang dimilakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pernah denger Katanya apa tadi Baca sampai Salamun kaulamirrohim Mirrohim Jangan diterusin Iya katanya ada gangguan-gangguan nanti Kalau diterusin ada gangguan Iya Justru kalau enggak diterusin Justru itu gangguan yang nyata Gangguan dari ilmu-ilmu yang tidak jelas Oh salah ya Kenapa tidak diteruskan Justru teruskan Kalau perlu baca surah setelahnya Surah As-Safat Setelah itu baca lagi surah Toha Setelah itu baca lagi surah selanjutnya Surah selanjutnya Surah selanjutnya Subhanallah Maka ternyata Gangguan itu Ternyata mudah datang Kalau kita tidak belajar Justru banyak gangguan datang Ketika kita ibadah Karena kita tidak mempelajarinya Maka sahabat Nabi SAW Beberapa pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Saya lagi sholat aja Itu ada gangguan syaitan Kadang-kadang saya sudah Rokat keberapa gitu Lupa Ini pas habis sujud Ini berdiri apa tahiyat ya Berdiri apa tahiyat Berdiri apa tahiyat Maka Nabi SAW mengingatkan Kepadanya untuk membaca ta'ud A'udzubillahimnashaytanirrajim Jika lo masih Masih tidak khusyuk juga Maka meludah ke sebelah kiri Tiga kali Tanda bahwasannya Sedang menghilangkan gangguan Tapi bukan meludah beneran Hanya sekedar angin saja F F Maka sebagai untuk Menghilangkan gangguan Atau menambah kehusyuan Pada dirinya Maka yang pertama Untuk menghilangkan Gangguan Ataupun godaan Yang paling penting Adalah ketahui ilmunya Oh Inni ja'ilun fil ardi khalifah Manusia itu dijadikan Khalifah di atas muka bumi Maka jikalaupun ada Jin Jikalaupun ada Syaitan Jikalaupun ada Iblis Tetap pemimpinnya Adalah manusia Tetap khalifahnya Bumi ini adalah manusia Maka tidak ada yang bisa Mengalahkan manusia Jika mereka dekat Dengan Allah SWT Malaikat mempunyai Keimanan kepada Allah Tapi tidak punya nafsu Manusia punya nafsu Sehingga ketika bisa Mengendalikan nafsunya Bisa jadi manusia Lebih mulia daripada Para malaikat Maka ketahui ilmunya Insya Allah Tidak bisa disesatkan Oleh syaitan Amin Tapi saya Aku tiba-tiba Kayak ada yang Ada ngomong Kayak di dalam diri aku Kayak Lu tuh gak bisa Pergi dari gue Gue tuh gak akan Pergi dari lo Kayaknya Syaitan ini masih masuk Di diri aku deh Kayak bisikan-bisikan itu Datang gitu Aku harus gimana Apa aku harus bersembunyi Kayak Gak bisa Padahal udah belajar Dekat guru-guru Bisikan-bisikan disini Kayak terngiangnya Aduh-duh-duh Lu gak bisa Gitu jauh dari gue Setan Setan bilang kayak gitu Aku ngerasain kayak gitu Jadi aku harus gimana Aku harus ngumpet Biar aku bisa Busuk Itu buang-buang waktu Kalau kayak gitu Buang-buang tenaga Mau lari kemana Mau sembunyi kemana Dalam diri kita aja Ada bisikan Ada bisikan Itu harus gimana dong Di dalam diri Ada bisikan setan Dalam diri aku ada setan Kalau gitu aku harus Gimana Aku gak bisa nih Ngomong aja Aku sampai gak jelas nih Dibingung nih Makin remote Kalau gini jamaah Jamaah Daripada kita nungguin Sony bersihin badannya Insyaallah kita kembali lagi Setelah yang satu ini Jadi Alhamdulillah Sony mau mandi Iya Aku harus bersihin badan aku Bawang 27 ter everything Emang Bawang Bawang Ba Bawang Bawang Mika impression Sab Sese